Hai guys back again di Gorilla Pink dengan gua Tinvarka ya kali ini seperti biasa gue bakal ngebahas ReZero lagi kali ini gue bakal mengenalin ke kalian sama tujuh witch yang ada di anime ReZero sebelum ke pengenalnya silahkan klik subscribe, like dan share ke teman-teman kalian dan satu lagi kalian sudah bisa nge-follow akun Instagram official kami yaitu di at gorilla underscore pink di sana kami juga memberi informasi tentang game anime dan film so langsung saja yang pertama ini umum ya ini sudah kalian pasti semua sudah tahu nih yang pertama ada satela satela ini memiliki tubuh kurus dengan rambut perak panjang dan mata biru ungu ketika Subaru ditemui di pesat teh ecitna gaun hitam yang terbuat dari bayang-bayang yang tampak bergelombang sesuai dengan efek jantungnya awalnya dia tidak bisa melihat wajahnya karena bayangan hitam menutupi dia yang diciptakan dari keengganannya untuk menerima dia namun ia kemudian menerima dan menjadi mampu melihat wajahnya kemudian menyebutkan bahwa dia tampak persis seperti Emilia kepribadiannya berlawanan dengan kepercayaan populer satela dan wish of Envy adalah kepribadian yang terpisah terbentuk saat ia mengambil di gen penyihir yang tidak kompatibel dua kepribadian cenderung untuk melawan satu sama lain kedua kepribadian sama-sama mencintai Subaru meskipun penyihir kepribadian Envy jauh lebih agresif tentang hal itu sementara satela jauh lebih masuk akal dan peduli tentangnya sejarah ah kenapa tuh dia bisa memiliki dua kepribadian oke 400 tahun sebelumnya setelah dipaksa menyerap gen penyihir Envy dia tidak punya kompatibilitas atau kecocokan sehingga dalam penciptaan witchnya kepribadian Envy keluar dari kendalinya dan membunuh enam witch of Saint lainnya untuk sementara ia hampir menghancurkan seluruh dunia meskipun upaya dari banyak orang termasuk Dragon Sword Saint dan Sage satela tidak dapat dibunuh dan dihentikan mereka bertiga terpaksa menyegelnya di sebuah kuil menurut para penyihir lain satela adalah salah satu penyihir yang paling ditakuti karena telah membunuh penyihir tujuh dosa besar lainnya serta menghancurkan dan membawa kegelapan pada setengah dunia yang kedua ada Minerva penampilan Minerva memiliki mata biru dan rambut emas bergelombang dia biasanya memakai pakaian yang mudah untuk bergerak seperti roh pendek meskipun singkat dia juga diberkahi memberi aura sensual namun dirinya memiliki kepribadian yang polos auranya digambarkan sebagai aura yang menyehatkan Kepribadian Minerva tidak suka konflik dia hanya peduli tentang apa yang ada di depannya yang menyatakan bahwa dia tidak peduli tentang apa yang dia tidak bisa lihat dan yang ketiga ada Echidna Echidna dijelaskan memberikan kesan putih dengan rambut putih salju panjang dan kulit yang indah Kepribadian Echidna rasa ingin tahu Echidna terhadap yang tidak diketahui dan dahaganya akan pengetahuan adalah dua hal yang menentukan perilakunya dia menyebutnya sebagai cinta dan saat ini mengarahkan perasaan mereka terhadap sebaru yang keempat ada segmet segmet dari kesan malas dengan rambut panjang ungu kemerahan dan seperti tidak tidak sehat kulit tampak putih kebiruan dan bibirnya juga matanya mengeluarkan rasa semangat dia memakai jubah ulama hitam yang kotor dan compang camping untuk melanjutkan kesan malasnya Kepribadiannya sesuai dengan posisinya sebagai width of slot Kepribadian segmet ini dapat diringkas dalam satu kata yaitu malas yang juga dapat dilihat melalui penampilannya dia juga cukup malas bahwa dia memerlukan bernapas yang kelima ada Daphne Daphne memiliki rambut abu-abu sebahu yang telah ia ikat dua ekor ia memiliki kulitnya halus dan dada kecil tubuhnya ditempatkan dalam peti mati diagonal kencang dengan pengokang fisik dengan matanya tertutup sangat arat dengan penutup mata hitam Kepribadian alasan Daphne untuk hidup adalah untuk merasa kenyang menyebabkan dia lebih peduli jumlah lebih dari rasa meskipun karena dia bulimia dia kadang-kadang juga memuntahkan apa yang dia makan dia menciptakan para three great demon beast aku G Ousugi Kurohebi untuk mencoba dan menyikirkan rasa lapar namun dia tidak peduli jika orang-orang mati karena mereka dia jarang menunjukkan emosi meskipun dia tertawa ketika Subaru mengatakan bahwa ia akan membunuh Ousagi dia juga suka memberi nama julukan kepada orang lain seperti Subarun a.k.a. Subaru Dona-Dona ke Echidna, Mad-Mad untuk Sekmet, Nerner untuk Minerva dan Mila-Mila ke Carmilla sebagai Witch of Glutony Daphne bisa membuat orang merasa ekstrim kelaparan dengan menyentuh atau melihat mereka hanya satu mata sudah cukup untuk memaksa Subaru mengalaminya menyebabkan dia memakan lengannya dan mencoba untuk menjilat darahnya sendiri sementara mengabaikan segala sesuatu selain memikirkan makan meskipun demikian Echidna menjelaskan mata kiri Daphne sebagai tidak layak yang berarti bahwa mata kanannya itu lebih berbahaya daripada mata kirinya yang keenam ada Typhoon Typhoon merupakan Witch of Pride memiliki mata biru muda rambut hijau muda sepundak dengan warna kulit kecoklatan Kepribadian tidak terlalu jelas tentang kepribadiannya yang terakhir ada Carmilla penampilan Carmilla memiliki rambut merah muda pinggang panjang dia juga memiliki dada kecil lengan tipis kakinya juga dan terus-menerus memancarkan cahaya untuk beberapa alasan tertentu membuatnya tampak tidak layak untuk menjadi Witch of Lust Kepribadian Carmilla tidak memiliki rasa percaya diri, takut-takut, dan cenderung memiliki mata tertunduk nah itulah ketujuh Witch of Scene yang ada di anime Rezero jika ada salah kata dalam video ini mohon maaf sekian dari gue Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax